Anggota DPRD Kota Jambi Eko Setiawan menggelar kegiatan reses tahap 1 DRT 30, 31, dan 58 Kelorahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung guna mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Dalam kesempatan tersebut, persoalan pembangunan, rumah ibadah, dan pendidikan banyak disuarakan oleh masyarakat sekitar. Minggu 5 Maret 2023 sore, Anggota DPRD Kota Jambi Eko Setiawan melaksanakan kegiatan reses tahap 1 di Kelorahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, guna mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya tersebut. Dalam kegiatan reses Eko Setiawan ini, masyarakat yang hadir menyampaikan aspirasinya mengenai persoalan infrastruktur jalan, pendidikan, dan pembangunan rumah ibadah. Selain itu, Eko juga menyampaikan bahwa nantinya aspirasi masyarakat yang telah ia tampung tersebut akan dimasukkan ke dalam program kerjanya. Kita akan ada dari Keserani Bantuan, ke depan nanti di tahun 2024, mungkin program saya adalah untuk bantuan-bantuan di Bank dan Keserani untuk langgar-nagar, untuk orang yang ada pembangunan nantinya untuk tahun 2024. Karena tahun 2023 ini sudah ada, cuma saya seragamnya bukan di wangkuan mesin, tapi lebih ke wangKM untuk 2023. Karena insya Allah nanti di 2024, program saya adalah yaitu bantuan terhadap masyarakat, langgar-langgar, layak untuk dibantu.